Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa bersama Terima kasih Tuhan atas hari ini Dimana kami Tuhan boleh diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya firman engkau boleh menguatkan hidup kami Memuaskan kehidupan kami Tuhan Kiranya kami rindu untuk selalu mendengarkan firman engkau Pimpin hidup kami Tuhan Supaya selalu berada dalam perlindunganmu Dalam kasih karuniamu Kiranya hidup kami boleh berkenan di hadapanmu Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama engkau Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Dipuaskan Tuhan Banyak orang berlimpah harta duniawi Tapi tidak merasakan kepuasan dan kebahagiaan hidup sejati Mengapa? Karena hati dan pikirannya hanya tertuju kepada perkara duniawi Yang sampai kapan pun tak pernah memberi kepuasan Sedangkan perkara-perkara rohani mereka abaikan Di dalam Jeremia fasal 2 ayat 13 dikatakan Mereka meninggalkan aku Maka aku kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat Mereka melupakan Tuhan dan bahkan dengan sengaja melupakan Tuhan yang adalah sumber air hidup dan roti kehidupan itu Tuhan menegaskan Karena mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya Padahal jelas dikatakan di dalam Yesaya 32 ayat 17 bahwa Dimana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya Akibat rasa lapar dan haus akan kebenaran Orang akan dipuaskan hidupnya oleh Tuhan Kalau kita baca di dalam Masmur fasal 107 ayat 9 dikatakan Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan Kata dipuaskan disini menunjukkan adalah kata kerja pasif Yang artinya bahwa tindakan untuk memuaskan ini bukan berasal dari diri kita sendiri Melainkan dikerjakan oleh pihak lain terhadap kita Bagian Tuhan adalah memberikan kepuasan penuh kepada orang-orang yang takut kepadanya Sedangkan bagian kita adalah hidup takut akan Tuhan Serta mencari dan merindukan dia senantiasa Ada tertulis Singa-singa muda merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik Ini terdapat dalam Masmur Oleh karena itu, milikilah rasa haus dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya Seperti rusah yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Ini terdapat dalam Masmur fasal 42 ayat yang kedua Saudara-saudara yang terkasih Mari kita memiliki hati yang rindu dan haus dan lapar Akan firman Tuhan Akan kebenaran Tuhan Maka Tuhan berjanji Bahwa dahaga kita akan dipuaskan Dan yang lapar akan dikenyangkan Dengan kebaikan Tuhan akan memberikan kepada kita hidup Jika kita selalu haus dan lapar akan firman Tuhan Bahwa kita akan dipuaskan Hidup kita akan memiliki damai sejahtera Dan hidup kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan Dan kita akan mendapatkan kepuasan penuh yang dari Tuhan Karena dikatakan dalam Masmur 42 ayat yang kedua tadi Bahwa seperti rusah yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau Tuhan Karena di dalam kepuasan Tuhan Dan di dalam kebenaran Tuhan Ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya Kiranya Tuhan Yesus memberkati Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan atas berkat engkau pada hari ini Tuhan Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang haus dan lapar Akan kebenaran firman engkau Tuhan Sehingga hidup kami boleh dikenyangkan Kami tidak akan haus dan lapar lagi Tetapi kami akan dipuaskan oleh kebenaran firman engkau Dan hidup kami akan memiliki ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera Hidup kami boleh berkemenangan di dalam engkau Tuhan Dan hidup kami ya Tuhan boleh ya Tuhan berada di dalam rencana dan kehendakmu Terima kasih ya Tuhan Biarlah ya Tuhan kami boleh dipuaskan oleh firman kebenaran engkau Karena segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan Hari ini dalam nama engkau dan Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!